Setelah itu, seperti biasa, dia panjatkan doa untuk keselamatan dan kelancaran suaminya dalam mencari nafkah hari ini. Ya Allah, semoga jualannya ke arah selaris, cepat habis. Semoga engkau mudahkan suamiku mencari nafkah hari ini. Berilah dia kesehatan dan keselamatan. Amin. Naura tersenyum. Hatinya lega setelah selesai mendoakan suaminya. Doanya akan mengiringi langkah suaminya hari ini. Naura pun masuk ke dalam. Menyiapkan semua peralatan untuk lift hari ini. Dan karyawan pun mulai berdatangan untuk membantunya membuat dan mengemas basreng. Berak! Tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Mbak Naura ada kecelakaan tuh di perempatan. Teriak bunur dari depan pagar. Karena dia baru saja datang. Astagfirullah! Pikiran Naura tertuju pada Arash. Karena baru saja suaminya berangkat bekerja. Dia pun berlari tanpa alas kaki ke depan pagar. Ternyata bukan era SH. Pikiran Naura sudah tidak karuan saat mendengar ada kecelakaan. Dia pun berlari tanpa menggunakan alas kaki karena terburu-buru ingin tahu apa benar suaminya yang kecelakaan. Siapa bu? Siapa yang kecelakaan? Tanya Naura cemas. Dia lalu berlari melihat langsung siapa yang kecelakaan. Mbak Naura kenapa? Kok lari-lari? Kelihatan panik lagi? Bunur pun menyusul dengan berjauhan karena dia tidak kuat berlari. Dia khawatir dengan Naura. Siapa sih? Tanya Naura saat melihat korban kecelakaan. Seorang laki-laki dan motornya ambruk di dekat pohon mangga. Aduh! Aduh! Eh, kakak yang kecelakaan? Tanya Naura. Udah tahu jatuh masih nanya. Ucap seorang pria berjaket. Dia memegang lututnya sambil mengaduh kesakitan. Oh, maaf. Alhamdulillah ternyata bukan. Naura tersenyum lega saat melihat pria itu. Ternyata bukan aras. Naura spontan langsung pulang karena yang kecelakaan bukan suaminya. Bunur yang sudah tiba di lokasi heran pada Naura yang justru malah tersenyum melihat orang jatuh. Bukannya ditolong. Mas gak apa-apa? Tanya Bunur. Itu cewek sinting kali ya? Udah tahu ada orang jatuh gak ditolongin malah diketawain. Gerutu pria itu sambil menunjuk-nunjuk Naura. Ya sudah biar saya saja yang bantu. Kok bisa jatuh mas? Tanya Bunur. Saya tadi ngebut. Tiba-tiba ada kucing nyeberang. Saya menghindar malah nabrak pohon mangga. Sial banget! Bunur membantu pria itu berdiri. Usianya mungkin sepantaran anaknya. Dia kasihan lalu mengambil obat di rumah Naura dan mengubati lukanya. Setelah selesai, Bunur pun kembali ke rumah Naura karena dia harus bekerja. Dia melihat Naura sudah siap untuk mulai lift hari ini. Ba Naura, orang tadi kok gak ditolong? Malah ditinggal pergi? Tanya Bunur. Dia lalu mengambil satu bal bakso untuk diris. Eh iya ya bu, saya kok gak kepikiran? Saya cuma kepikiran ke aras saja. Soalnya baru aja ke aras berangkat ke warung. Setelah tahu yang kecelakaan bukan ke aras ya, sudah saya langsung pulang. Eh terus gimana orang itu, Bu? Luka gak, Bu? Saya jadi merasa bersalah. Udah, mbak? Udah saya obatin tadi. Kan tadi balik ke sini ngambil ubat merah. Saya masukin lagi ke kotak P3K ya, mbak? Maaf tadi gak izin. Soalnya buru-buru. Ya bu, gak apa-apa. Yang penting orang tadi sudah diobatin. Ya Allah. Kok saya malah pergi ya? Beneran bu saya tadi ngelamunin ke aras. Ucap Naura sambil menata ring light dan memasang hapnya di tengahnya setelah menemukan posisi yang tepat. Ya mbak wajar kok. Mbak Naura pasti khawatir dengan mas aras. Iya bu, tapi orangnya bener gak apa-apakan, bu? Tanya Naura lagi. Enggak kok, mbak. Alhamdulillah. Ya sudah saya lift dulu ya, bu. Bagian packing sudah siap? Tanya Naura. Sudah mbak Nauru. Teriak mamat. Naura lift seperti biasa. Dia tidak menunjukkan wajahnya. Hanya kegiatan membuat basreng yang dia tunjukkan. Agar pembeli yakin akan kebersihan dan kualitas produknya. Naura hanya membaca komentar penonton lalu mengecek apa ada pesanan atau tidak menggunakan laptop yang sudah terhubung dengan toko online-nya. Semua pesanan yang masuk langsung dicetak resi dan ditempelkan di basreng yang sudah dibungkus dengan aman dan rapi menggunakan bubble wrap. Sudah 3 jam Naura lift dan total pesanan yang masuk hari ini adalah 200 pesanan. Rata-rata memesan basreng kiluan. Selesai leak sudah pasti packing pun ikut selesai. Dan sekarang siap untuk diambil kurir. Pengiriman untuk Jabodetabek menggunakan pengiriman instan yang langsung diambil oleh ojek online. Dan yang luar Jabodetabek menunggu kurir dari beberapa ekspedisi. Asanduhur berkumandang. Saatnya Naura dan timnya istirahat. Mereka sholat dan makan siang. Setelah itu baru menyiapkan stok untuk esok hari. Karena pekerjaan Naura sudah selesai, setelah makan, dia menghampiri Rani di kedainya. Kedai este manis. Dia membantu Rani agar Rani bisa istirahat dan sholat terlebih dulu. Aku pulang dulu ya Ra. Kamu gak apa-apa kan sendirian? Gak apa-apa teh. Kan udah biasa? Tete istirahat dulu aja. Kasihan dedek di dalam. Butuh istirahat juga? Ya Ra, kalau aja aku udah dapat karyawan. Pasti gak perlu ngerepotin kamu. Gak usah mikir yang macem-macem teh. Aku juga udah selesai kok. Daripada gak ngapa-ngapain mending di sini. Bantuin teh teh. Ya sudah. Makasih ya. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati teh. Ucap Naura. Naura harus menjaga kedai Rani sendirian sekarang. Dari catatan penjualan yang ada di meja, dia tahu sampai tengah hari ini Rani sudah menjual 12 cupes teh. Naura senang karena sudah ada peningkatan setelah satu minggu berjualan. Este satu. Ucap seseorang yang baru saja datang. Naura langsung mendongah karena kaget. Suara laki-laki itu terdengar kasar. Eh iya. Sebentar ya, kak. Jawab Naura. Jawab Naura. Saya tidak sengaja. Saya tadi memang ngelamun. Saya kira suami saya yang jatuh. Soalnya dia baru saja berangkat kerja. Setelah tahu bukan suami lo. Gak lo tolongin gitu? Malah lo syukurin ya. Ini tehnya, kak. Empat ribu saja. Naura lama-lamangan menanggapi omongan laki-laki itu. Dia ingat tugasnya hanya jualan. Tidak mau berlama-lama bicara dengan orang yang tidak dikenal apalagi lawan jenis. Hah. Karena lo udah bikin gue kesel. Tehnya gratis. Hah. Laki-laki itu langsung pergi setelah mendapat teh cupnya. Naura ingin mengejar. Tapi lebih baik tidak. Dia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan uang empat ribu untuk mengganti teh yang diambil laki-laki tadi. Gak apa-apa. Anggap saja sedekah. Ada ya orang seperti itu. Gak kebayang kalau ada teh Rani. Pasti teh Rani sedih. Naura menghela nafas panjang lalu lanjut menjaga kedai lagi. Dia berharap laku banyak hari ini biar Rani lebih semangat. Mbak. Terima pesanan teh cup ya. Tanya seorang ibu-ibu yang baru saja datang. Iya bu. Ibu mau pesan? Iya mbak. Untuk besok siang. 200 cup ya. Yang ukuran 8 ons. Buat pengajian. Oh iya bisa bu. Naura semangat saat mendengar jumlah yang akan dipesan ibu itu. Saya kasih DP berapa? 50% dari total pesanan bu. Biar sama-sama enak ya bu. Ucap Naura sambil menghitung berapa jumlah yang harus dipesan ibu itu. Oh iya mbak gak apa-apa. Buat tanda jadi. Saya ngerti kok. Karena saya juga jualan mbak. Berapa yang harus saya bayar? 200 kali seribu. 250 total 250 ribu bu. Jadi depnya ke 125 ribu. Naura lalu membuatkan nota untuk pesanan ibu itu. Oh iya oke. Sebentar. Ibu itu mengambil uang 125 ribu dan memberikannya pada Naura. Alhamdulillah. Terima kasih bu. Sama-sama mbak. Oh iya ternyate tong jia mbak. Enak soalnya. Baik bu. Naura bersyukur hari ini Rani mendapat banyak pesanan. Dia berharap usaha Rani akan terus berjalan. Hei. Lo gaiflas ya. Kara-kara lo. Ete gue jatuh. Udah gitu gue nginjek ta'ake satu ayam lagi. Pria tadi kembali lagi. Naura hanya bisa tertawa dalam hati melihat penderitaan pria itu. Makanya jangan sudzon sama orang. Udah gitu zolimin orang lagi. A.R.A.S.H. datang menolong. Pria berjaket itu terus mengoceh dan memarahi Naura. Tapi Naura hanya diam. Tidak ada waktu untuk meladeni orang gila. Pikirnya. Daripada menanggapi, Naura memilih untuk melayani pembeli yang lain. Awas lo gue sumpahin kenata ke satu ayam juga. Mana bau lagi? Berani lo sama gue? Gue ini anggota geng motor Red Lion. Singa merah? Tau gak lo? Pria itu melepas sepatu dan melemparnya ke jalanan. Singa kok merah? Kalau udah begini siapa yang lebih sinting? Batin Naura. Tapi dia hanya diam. Berharap laki-laki itu bosan dan segera pergi dari kedairani. Saat dia mulai mengancam Naura, tiba-tiba ada yang menarik jaketnya dari belakang. Aw, aduh. Eh ngapain lo tarik-tarik jaket gue? Tanya si pria itu. Siapa lo? Berani ngatain istri gue? Cari mati lo. Anak bau kencur aja sok-sokan. Malu sama bayi. Masa beraninya sama cewek? Cemen lo? Ucap Aras. Ya Aras tiba-tiba datang ke kedairani. Kaget saat ada orang yang memperlakukan Naura dengan tidak baik. Siapa lo? Buong-sokan. 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 Terima kasih telah menonton